berikut ini cara membuat subtitle otomatis pada video jadi untuk itu kalau kalian yang mungkin ada merekam video ingin bikin subtitle di bawahnya supaya mudah dipahami orang lain kalian bisa gunakan aplikasi yang namanya yaitu CapCut yang seperti ini jadi silahkan download dulu aplikasi ini supaya kalian bisa mengedit dengan video kalian ini kalau kalian ingin mengedit pastikan latar videonya itu belum diisi oleh musik karena kalau ada latar musik di videonya aplikasi ini tidak bisa membaca audio yang ada berisi suara jadi kalau kalian mungkin konten kreator pastikan sebelum kalian menambah subtitle musik latarnya ditambahkan kemudian saja seperti ini kalian yang buka CapCut kemudian tambahkan sebuah video yang ingin kalian tambahkan subtitle pilih proyek baru disini tambahkan videonya nah seperti ini pilih tambahkan kemudian untuk menambahkan subtitle kalian bisa pilih icon text ini nah yang ini ada text pilih text kemudian lihat ada keterangan otomatis untuk video ini memang belum berapa bagus kadang walaupun suara kita jelas itu ada notif suara tidak terdeteksi jadi untuk mengetesnya kalian harus selalu pilih di bagian pilih bahasa ini nah pilih bahasa Indonesia kalau ada keterangan suara tidak terdeteksi pilih lanjutkan nanti dia akan memproses audio tunggu saja sebentar kalau videonya panjang itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama kalau mungkin sekitar 30 detik nah seperti itu jadi kalau kita sudah ada subtitle seperti ini kalau diputar kalian lihat di layarnya ini sudah ada kata-kata nah yang ini untuk kalian yang mungkin ada kata yang belum pas di bagian ini pilih saja salah satu bagian nah itu kan bisa kita lihat disini ada efek hapus gaya pengeditan jadi kita tinggal pilih salah satu yang ingin di edit misalnya ya ini jadi tambahkan atau hapus tag yang ingin di hapus pilih akun pensil ini nah yang seperti ini kemudian jangan lupa kalian pilih akun centang ini untuk menyimpan kemudian kalau ada bagian tag yang tidak pas dengan durasinya kalian bisa tekan lama kalian gulir seperti ini atau pilih dan kalian gulir bagian ini untuk mengaturnya kemudian untuk mengubah jenis font sama warnanya itu sama juga pilih dulu bagian ini salah satu saja pilih bagian gaya yang ini salin juga ada hapus efek gelembung animasi animasi itu seperti ada efek yang namanya efek masuknya nah seperti ini kalian pilih saja salah satu jadi kalau jenis font pilih disini pilih gaya dan tentukan warna kemudian pastikan untuk semua subtitle kalian pilih yang ini terapkan ke keterangan otomatis pilih ikon ini nanti semua subtitle itu akan berubah dengan warna dan jenis font yang sama jangan lupa kalian pilih simpan di atas ini untuk menyimpan perubahan jadi seperti ini nanti video yang kita masukkan subtitle itu akan ada text di bawahnya nah yang seperti ini itu saja silahkan kalian coba sendiri